yuk teman-teman bijaya dairi nah eh kali ini saya mau review tentang salah satu tanaman teman-teman saya ya batonet squat atau labu madu ya teman-teman aku madu nah saya ada titiknya itu ada titiknya nah kita review ya teman-teman batonet squat atau labu madu nonton terus di video wicara dairi nah oke guys kali ini wicara dairi akan mereview tentang batonet squat ya atau labu madu ini kebetulan saya tanam sendiri ya yang nanam istri saya nah ukuran pohnya segini ya teman-teman dulu ini semai biji ya semai biji kita beli bibiknya lewat online terus ini sekitar dua bulan ya baru bisa berbuah labu madu ya guys nah dulu kemarin itu sempet eh ada beberapa buah tapi rontok ini bekas buah yang jatuh rontok ada beberapa buah yang rontok dan yang masih bisa bertahan cuma satu ini ya teman-teman Hai ini tingkat kematangan masih 80% nanti kalau udah matang banget 100% itu berwarna emas ya kuning emas untuk rasanya sendiri sangat manis karena itulah dinamakan labu madu ya teman-teman Hai ini hasil kebun sendiri ya guys Hai lapatan squat ini teman-teman bisa dimakan dikukus nah dikukus atau bisa dimakan dibuat puding atau beberapa masakan dampuran masakan serta eh didatikan bahan kue ya teman-teman biasanya orang-orang seperti itu untuk labu madu ini ya ini suka banget dengan kondisi sinam matahari langsung Hai nah ini berhubung musim penghujan ya jadi agak agak busuk ya banyak yang busuk daunnya lagi musim penghujan teman-teman biasanya labu ini terkenal suka Hai panas ya setiap matahari langsung Hai untuk ukurannya kecil teman-teman segini ya ukuran labu ya labu madu ini ya atau batanan squat Hai masih sangat kecil nah daripada nanti rontok lagi mending saya videokan dulu saya informasikan kepada teman-teman supaya tahu kalau bentuk seperti ini itu labu madu atau patanat squat sehat teman-teman nah itu aja teman-teman ulasan review singkat tentang labu madu atau patanat squat di video Wijaya dairi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe ya hai 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 Terima kasih.